8 anggota komisioner KPID Sumatera Utara kembali mensomasi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi setelah somasi sebelumnya tidak mendapat tanggapan. Penasihat hukum 8 calon komisioner KPID Sumatera Utara pada Jumat 25 Maret 2022 mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyerahkan surat somasi terkait kesalahan prosedur perpanjangan masa jabatan komisioner KPID Sumatera Utara. Apabila dalam 7 hari ke depan somasi kedua tidak ditanggapi lagi, mereka mengancam akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Bertemu dan menyampaikan langsung somasi kedua kepada Bapak Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dwi Ari Sundarto. Pada intinya beliau menyatakan akan menyampaikan somasi tersebut kepada Bapak Gubernur. Sampai sekarang beliau menakut belum mendapatkan penugasan terkait bagaimana menyikapi somasi yang sudah kita layangkan sebelumnya. Sementara itu Edi Rahmayadi menyebut selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, tak kurang dari 65 kali menerima somasi. Edi tak terlalu mempermasalahkan dan tetap fokus bekerja memimpin Sumatera Utara. Aduh biarin aja lah semua, tambah 3 tuh jadi 65 aku. 66 jadi ya? Enggak, 65, 63. di sini. ідi Terima kasih.